Terima kasih. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara bernas, faktual, dan transparan. Harapan kita bersama, Institut Seni Indonesia dan Pasar pada tahun 2021 menjadi satuan kerja yang berkategori informatif. Mohon doa restu, Om Santi 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 Om, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rahayu. Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan. Untuk itu, guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik, Isiden Pasar mengaktualisasikan inovasi dalam pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui berbagai informasi mulai dari rencana kerja, proses, hingga hasil pelayanan dan pengolahan informasi kepada publik. Langkah nyata inovasi Isiden Pasar dalam pelayanan publik tahun 2021 adalah Pertama, pelayanan video informasi interaktif terhadap delapan standar pelayanan publik SPP Isiden Pasar dalam satu aplikasi. Kehadiran aplikasi ini bertujuan agar publik dapat berinteraksi sekaligus sebagai navigator pencarian informasi terhadap delapan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan Isiden Pasar. Inovasi kedua adalah pelayanan satu pintu Isiden Pasar berbasiskan digital. Permohonan informasi baik online maupun offline bermuara pada layanan daring baik melalui website PPID maupun scan barcode permohonan informasi pada meja layanan resepsionis. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Inovasi ketiga yaitu pelayanan informasi website Trilling Wall menggunakan tiga bahasa yaitu Bali, Indonesia, dan Inggris. Website Trilling Wall ini diluncurkan bertepatan dengan Dies Natalis Isiden Pasar ke-18 tahun 2021. Peluncuran website ini sebagai pola aktualisasi strategik dengan melakukan penataan publikasi konten-konten bermutu dan substantif yang berorientasi pada pengarus utamaan capaian kinerja dalam penguatan dan pemajuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik secara mandiri maupun kerjasama kemitraan. Hal ini juga sejalan dengan aktualisasi moto Global Bali Arts and Creativity Center Hubs, GBEDS, dengan harapan keberadaan website Isiden Pasar tidak saja fungsional sebagai wahana layanan digital, tetapi juga sebagai representasi karakter dan jati diri Isiden Pasar secara kelembagaan. Inovasi pelayanan publik keempat adalah aplikasi mobile apps PPID Isiden Pasar. Aplikasi mobile ini sebagai media penyalur informasi yang dirancang utuh menyeluruh berbasis user-friendly. Inovasi pelayanan informasi publik pada masa pandemi COVID-19 adalah membuat publikasi tentang pencegahan COVID-19 dalam bentuk iklan layanan masyarakat, e-poster, karya musik edukasi, serta menggelar pementasan dan pameran virtual bertaraf nasional dan internasional. Agar efektif dan berkelanjutan, maka inovasi dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Berbagai kegiatan Isiden Pasar telah membangun jejaring lintas bidang, swasta, pemerintah, termasuk dengan komunitas dan organisasi profesi, dilakukan melalui rintisan ekosistem kemitraan terpadu, strategis, dan berkelanjutan. Beberapa program penting, populer, dan berdaya guna bagi masyarakat luas telah dilaksanakan Isiden Pasar, seperti produksi film televisi Legenda Bali Jaya Pangus bersama Bali TV, reka cipta drama musikal Bung Karno di bawah Pohon Sukun, dan sendratari multimedia bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Sanggar Geria Musika, dan Bungan Dedari. Kerjasama dengan Duta Besar Australia dalam Festival Sinema Australia 2021, reka cipta pegelaran CAK serangkaian Rakornas BKN 2021, dan kolaborasi dengan maestro, seniman, dan pekerja kreatif dalam produksi Pegelaran Virtual Nasional Bali Dwi Pantara Adinatya dan Pegelaran Virtual Internasional Bali Buwana Bakti. Menggelar Festival Internasional Bali Padma Buwana yang dibuka oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, didedikasikan sepenuhnya sebagai wahana desiminasi internasional, seni multibidang, mempertemukan karya dan praktek seni, serta mimbar ilmiah antara maestro, seniman, akademisi, dan mahasiswa bertalenta lintas negara. Memberikan penghargaan Bali Buwana Nata Kerti Nugraha kepada 8 tokoh, seniman, budayawan, dan akademisi bereputasi, serta penghargaan Bali Dwi Pantara Nata Kerti Nugraha kepada 5 seniman dan akademisi bereputasi. Manfaat inovasi bagi publik adalah 1. Memudahkan akses informasi tanpa dibatasi waktu, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya kegiatan, termasuk penggunaan anggaran, di mana pada akhirnya hal ini memungkinkan tumbuhnya partisipasi publik. Membuka peluang dan memberi ruang kepada seniman untuk berkarya di tengah pandemi COVID-19, serta meningkatkan produktivitas seniman melalui penghargaan Bali Buwana Nata Kerti Nugraha dan Bali Dwi Pantara Nata Kerti Nugraha. Terima kasih telah menonton!